Intro Fashion tak bisa lepas dari keseharian hidup masyarakat modern. Apalagi tampil modi sepertinya sudah menjadi keharusan bagi sebagian orang. Tak sedikit pula yang serius menekuni dunia fashion. Sekolah model kemudian dipilih sebagai tempat menimba ilmu. Seperti sekolah yang bertempat di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan ini. Ada beberapa kelas yang ditawarkan di sini. Di level pemula, materi pelajaran masih sederhana dan mendasar. Seperti mengasah naluri fashion, mengenali karakteristik bahan, dan membuat desain kasar. Sementara untuk mereka yang sudah lebih ahli, eksekusi yang baik adalah kuncinya. Desain yang sudah mereka buat sesuai konsep, kemudian dituangkan ke dalam potongan kain. Lalu kain-kain tersebut akan disesuaikan dengan badan manekin. Menggunakan teknik tempel yang dinamakan mulaj. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, pendidikan di sini lebih berfokus pada perwujudan ide menjadi sebuah produk nyata. Kesulitannya itu adalah bagaimana seorang guru fashion design itu menjelaskan ke para siswanya supaya mereka bisa membuat atau merealisasi ide mereka yang masih fiktif itu menjadi nyata, menjadi sebuah produk. Pemindah di sekolah ini terus meningkat setiap tahun. Mereka juga dibekali kelas bisnis untuk merintis dan mengembangkan usaha di bidang fashion. Jadi itu fashion memang, it's my passion, it's my life. Jadi aku pengen benar-benar belajar tentang everything about fashion, kayak jahit, kayak draping, pattern making, construction, semua design, gambar-gambar segala macam itu aku suka banget itu. Selain fashion saya itu fashion ya mbak, jadi saya kan dari Padang. Jadi saya kayak mau ngemajuin industri fashion di Padang yang menurut saya masih minim gitu mbak. Dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk menyelesaikan studi di sekolah mode ini. Biaya bersekolah di sini juga tak sedikit. Para murid harus menyiapkan anggaran studi sekitar 80 hingga 100 juta rupiah per tahun. Nanda Putri, Lutfi Evan, melaporkan untuk NAN.